Prinsip dasarnya, kita membutuhkan nomenklatur yang pasti terkait dengan penyebutan daerah khusus Jakarta dalam rangka kita menghadapi pilkada. Nah, daerah khusus Jakarta tahun 2024 agar keputusan-keputusan KPU terkait dengan rekapitulasi suara dan penetapan pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta itu senafas dengan undang-undang daerah khusus Jakarta yang ada. Nah, norma itu pada undang-undang sebelumnya, sebelum kita revisi pada kesempatan hari ini, itu terlupa untuk kita cantumkan. Apa persoalannya kalau itu tidak dicantumkan? Maka KPU tidak punya dasar hukum untuk menetapkan gubernur dengan menggunakan nomenklatur DKJ, tetapi DKI. Kalau masih pakai DKI, amat rawat nanti bisa terjadi sengketa administrasi yang kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari. PEMBICARA 3 PEMBICARA 4